selamat menikmati selamat menikmati terbit matahari kapan waktu tak boleh sholat itu pertama ketika terbit terbit namanya syurub kedua ketika tenggelam namanya hurub ketiga ketika tergelincir tergelincir dari atas tergelincir itu terpleset mana pula matahari terpleset tergelincir dia bayang-bayang kita kalau masih tergelincir bayang-bayang itu sudah nampak ke kiri atau ke kanan namanya zawal tergelincir matahari inilah waktu yang terlarang yang dimaksud terlarang disitu misalnya ada orang mati ini adalah mati Pak Ustaz meninggal ada orang meninggal jam 4 lalu kemudian karena meninggal jam 4 kan tak mungkin besok dikebumikan hari itu juga dimandikan segala macam mau dikuburkan boleh tak sholat jenazah petang itu boleh begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid jam 5 sore masuk ke masjid Agung Anur jam 5 kita tahiyat al masjid atau langsung duduk tahiyat al masjid tapi katanya waktu sore tak boleh yang tak boleh itu sholat tak ada sebab kalau sebabnya ada boleh kenapa kalau tahiyat al masjid ini kan waktu terlarang karena sebabnya masuk masjid kenapa kau sholat setelah asar ini kan waktu terlarang karena sebabnya ada orang mati yang tak boleh itu sholat tanpa sebab sholat sunat mutlak tak boleh karena ini waktu terlarang waktu ini dulu dipakai orang musyrik jahiliyah menyembah bangun saya sebetulnya tak mau membahas sholat subuh jam ini saya nanti takutnya ini dijadikan orang dalil boleh sholat subuh terlambat andai terlambat andai kan tak mungkin tiap hari kan andai terlambat maka dia sholat kobliyah dulu ayat pertamanya kuliah ayat pertamanya kuliah ayat keduanya kulhu habis kobliyah iqamat habis iqamat baru sholat subuh ayatnya pak ustad terserahlah masa kuajarkan juga lagi dalilnya pak ustad nabi pernah sama sahabat musyapir terbangunnya sahabat ketika matahari sudah diatas terkejut sakinkan letihnya naik kuda jihad tertidur di gurun pasir terbangun matahari sudah tebit bangun wuduk mereka kobliyah dulu habis kobliyah iqamat baru sholat subuh kalau saya sambung duha pak ustad emak begitu pak salman